Di dalamnya ada pujian kepada Allah, di dalamnya ada pengabdian kepada Allah, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada penjelasan tentang kenabian, di dalamnya juga ada penjelasan tentang orang-orang yang sesat untuk kita menghindari daripada perbuatan orang-orang yang sesat. Dan itu intipati yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Melihat sahabat tadi ketika Nabi selesai daripada sholat dan ingin keluar daripada masjid, langsung bertanya, Ya Rasulullah tadi engkau janji kepada aku akan mengajarkan kepada aku surat terbaik dalam Quran. Maknanya sahabat itu datang kepada Nabi dan tanya, menageh apa yang sudah disampaikan oleh Nabi sebelum sholat. Ini menunjukkan Kalau seseorang itu dibagi clue tentang ilmu Maka ambillah peluang itu untuk bertanya Apa maksudnya Supaya dia termasuk orang yang beruntung Mendapatkan ilmu Yang berfa'idah untuk dia Maka ketika ingin keluar Aku berkata kepada Rasulullah Bukankah kau ingin mengajarkan kepada aku Surat terbaik dalam Al-Quran Maka dijawab oleh Nabi SAW Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maksudnya merujuk kepada surat Al-Fatihah Surat terbaik dalam Al-Quran Surat Al-Fatihah Ayat teragung dalam Al-Quran Ayat Kursi Surat yang paling agung Al-Fatihah Surat atau ayat yang paling agung Ayat Kursi Apa bezanya surat dengan ayat Surat full Satu ayat di satu Ayat saja Ya Rahim Ada berkenaan dengan surat yang paling agung Dalam Al-Quran Surat Al-Fatihah Kenapa surat Al-Fatihah Surat yang paling agung Disebabkan di dalamnya Mengerangkumi Segala makna yang ada dalam Al-Quran Itu ada dalam surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Di dalamnya ada pujian Kepada Allah Di dalamnya ada pengabdian Kepada Allah Di dalamnya ada doa Di dalamnya ada penjelasan tentang kenabian Di dalamnya juga ada penjelasan tentang orang-orang yang sesat Untuk kita menghindari Daripada perbuatan orang-orang yang sesat Dan itu intipati yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim Maka dikatakan surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung Di dalam Al-Quran Al-Karim Surat Al-Fatihah ini ada beberapa nama Di antaranya Fatiha tul kitab Fatiha tul kitab Fatiha pembuka Al-Kitab Al-Quran Surat Al-Fatihah Diberi nama Al-Fatihah pembuka Kerana Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah Oleh sebab itu dalam majlis Kenapa kita kalau majlis Al-Fatihah Kita baca dengan Al-Fatihah Yang ini ingin menyerupai Ingin meniru Allah ini buka Qurannya Dengan pembacaan surat Al-Fatihah Ketika kita ingin membuka sesuatu rumah baru Majlis akan dimulakan Dengan mulakan Al-Fatihah Tujuannya adalah Meniru Allah yang membuka Quran Dengan Al-Fatihah Kita pun juga demikian Supaya mendapatkan keberkatan Seakan-akan kalau rumah itu ada pintunya Kalau dibuka Maka kita boleh masuk dalam rumah Dan menikmati apa yang ada di dalam rumah Quran itu dibuka dengan Fatihah Umpama pembuka kepada isi kandungan Quran Untuk memahaminya Dibuka dengan surat Al-Fatihah Majlis itu ketika dibuka dengan Al-Fatihah Dengan harapan Umpama pintu Yang membuka kita untuk masuk dalam Mendapatkan segala apa yang diberikan oleh Allah SWT Dalam majlis tersebut Faham dong? Sepertimana kita membuka dengan Al-Fatihah Diakhiri juga dengan Al-Fatihah Tabarukan Sebagai mengambil berkat Surat Al-Fatihah juga diberi nama surat As-sab'ul-methani As-sab'u'l-methani As-sab'u'l-methani Maka dinamakan as-sab'u'l-methani As-sab'u'l-methani Maksudnya surat yang diulang-ulang Atau Dinamakan surat Al-Methani Surat as-sab'ul-methani Mathani itu maksudnya yang Ada keduanya Daripada ishnein atau tasniyah Karena orang kalau dalam surat membaca surat Al-Fatihah Diiring dengan surat yang lainnya Maka dikatakan as-sab'ul-methani Dibaca surat yang lain Setelah surat Al-Fatihah Yang tidak sah salat Kalau dibaca surat yang lain Tanpa Al-Fatihah Mesti Fatihah dulu baru surat yang lainnya Namun yang umum Atau yang meshur Al-Fatihah diberi nama surat As-sab'ul-methani Tujuh yang berulang Maksudnya adalah Karena surat itu diulang-ulang pada setiap salat Diberi nama surat Al-Fatihah Dengan surat Alhamdulillah Sepertimana dalam hadith ini Katanya yang salah satu nama surat Al-Fatihah Namanya Alhamdulillah Al-Fatihah Al-Alamin Karena ayat itu Setelah basmalah Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Alamin Dan dikatakan Al-Fatihah itu Surat Al-Fatihah itu adalah Quran Quran Al-Fatihah itu kan daripada surat Al-Fatihah sampai kepada An-Nas Ada 6666 Ayat lebih kurang Kenapa dikatakan Al-Fatihah itu Quran secara keseluruhan Kerana kandungan yang ada dalam Quran 6000 ayat lebih itu Disimpan rahasianya oleh Allah Dalam surat Al-Fatihah Makanya surat Al-Fatihah diberi nama Al-Quran Al-Azim Diberi nama Ummul Kitab Induk kepada Quran Diberi nama Fatihah Al-Kitab Diberi nama Alhamdulillahirrabilalamin Jadi nama-nama ini Nama kepada surat Al-Fatihah Dengan maksud dan sebab yang berbeza-beza Fahim dong Baginda Rasulullah bersabda Kepada Ubay bin Kaab Demi Allah Kalau tidak ada surat Yang diturunkan oleh Allah Lebih mulia daripada Apa namanya Surat Al-Fatihah Waladi Taurat Waladi Injil Waladi Zabur Tak ada yang lebih mulia daripada surat Al-Fatihah Oleh sebab itu menjadi amalan Apa namanya Orang-orang salih Segala sesuatu Itu apa namanya Diiring dengan surat Al-Fatihah Fahim dong Buka rumah Al-Fatihah Fahim dong Beli kereta baru Al-Fatihah Contoh lah Apa tujuannya Tabarukan Karena makna yang begitu luah Dalam surat Al-Fatihah Kera